Heru, siapa lagi yang belum membayar hutang Namanya Burhan, dia memiliki hutang 300 juta 3 tahun yang lalu Burhan, keluar kau sekarang Ada suara Tuan Chris di luar Gawat bu, tamatlah riwayat kita Aduh, bagaimana ini pak? Ibu takut pak Aduh pak, mana nih pak? Cepat keluar, kalau tidak kami seret kalian Cepat loh pak, malaikat maun sudah di depan pintu Salam Tuan Gak usah basa-basi, cepat berhutang kalian Maaf Tuan, kami belum bisa membayar hutang Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan Tidak sanggup aku menyaksikan ini terus menerus Heru, apa yang dia menuju perusahaan Lucas Ada yang tidak beres nih Hari ini, perusahaan Erud akan jatuh ke tanganku Tapi bos, rencana kita kali ini tidak akan berhasil Maksudmu apa? Hah? Cepat jawab Anu bos, Erwin telah mengetahui rencana bos Bagaimana dia tahu? Tidak mungkin ada orang luar yang bisa menguping pembicaraan kita waktu itu Yang melaporkannya kepada Erwin adalah tangan kanan bos Orang kepercayaan bos Heru, orang kepercayaan saya Tidak mungkin dia begitu Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Dan saya juga punya buktinya Heru, kau telah berhianat kepadaku Dan kau akan tahu akibatnya Seret Heru dan keluarganya ke danau tempat biasa Saya tunggu di sana Ini semua salahku bos Jangan sakiti anak dan istriku Kau seperti ular kepala dua Selama ini, kau adalah tangan kananku Kenapa kau bisa berhianat? Hah? Kau ikut denganku Ibu, ayah Aku memulai kehilangan kalian Ibu, ayah Kenapa ini harus terjadi? Aku akan membalaskan perbuatan ayahmu Kau akan merasakan sakit secara perlahan Dan kau akan menghilang Ayah, ibu Semoga kalian tenang di sana Gak lama lagi Anda pasti menyusul kalian Kau akan ku jadikan istri dan pelayan pribadiku Kau ngerti? Menikah Enggak, gak mungkin Aku gak mungkin menikah dengan seorang mafia Kau bisa diam Gak usah menggeliat kayak sasing ke panas Ya Tuhan Kenapa aku harus hidup seperti ini? Hei, bangunlah Kenapa kau begitu kejam? Aku mau bales dendam dengan ayahmu Kurang pos apa lagi kau? Kau sudah me***** dengan ibuku Sekarang Apa kau gak kuas lagi menghancurkan hidupku? Kita akan menikah Sebaiknya Kau perawatan salon dulu Biar gak di-kill seperti ini Kau ngerti? Joko Bawa calon istri saya ke salon Jangan sampai dia melarikan diri Ngerti Bye boss Jangan sampai jalan Jangan sampai kejalanan Terima kasih.